bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada tetap semangat kita belajar bersama-sama berkarya dan berinovasi Alhamdulillahirrabbilalamin yang saya hormati Bapak Nanang Sri Adi selaku narasumber kita pada kelas virtual nasional pelatihan membuat evaluasi otomatis dengan Google Form ini adalah pertemuan kita yang ketiga Bapak Ibu dalam rangkaian kegiatan pada kelas virtual ini di Zoom meeting pada malam hari ini adalah malam ketiga ataupun hari ketiga kita sudah berdiskusi dari hari Sabtu kemudian hari Senin kita sudah bertemu juga di Zoom meeting dan di WA banyak sekali yang sudah kita bahas dan sudah kita diskusikan Bapak Ibu dan semoga apa yang kita pelajari Bapak Ibu mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua amin untuk membuka acara kita pada malam hari ini agar lebih barokah kita sama-sama membukanya dengan melapaskan Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim baik untuk malam hari ini sesuai dengan materi yang sudah kami share di WA Group mudah-mudahan Bapak Ibu sudah coba untuk mengintipnya kita akan membahas ataupun coba diskusi terkait dengan untuk membuat lembar jawaban otomatis Bapak Ibu kemarin kita sudah coba untuk dari awal kita sudah kenal Google Form kemudian kita coba untuk membuat ataupun mengimpor soal kemudian di hari ketiga ini adalah kita akan coba untuk membuat lembar jawaban otomatis pada Google Form seperti yang Bapak Ibu ketahui di zaman ini memang guru ataupun kita sebagai pendidik guru ataupun dosen memang harus harus sekali untuk melek untuk teknologi ini di fasilitas-fasilitas pendukung pembelajaran khususnya dalam teknologi ataupun perangkat-perangkat yang bisa mendukung dalam pembelajaran nah pada malam hari ini ataupun yang sudah kita bahas dari kemarin itu terkait dengan Google Form fitur di Google yang banyak sekali kegunaannya Bapak Ibu dalam mengisi formulir-formulir kemudian membuat angket kemudian membuat soal, evaluasi itu bisa semua digunakan di sana dan saya yakin Bapak Ibu sudah familiar untuk mengisinya tapi familiar tidak dengan membuatnya nah inilah yang tentu Bapak Ibu butuh latihan terus butuh untuk coba terus karena tidak mungkin ataupun tidak bisa Bapak Ibu sekali mencoba langsung paham sekali gitu ya kami saja di Guru Innovative mungkin sudah hampir 2 tahun kami pakai Google Form ini masih ada beberapa fitur yang mungkin kami belum paham juga karena belum pernah kita coba jadi intinya adalah mencoba untuk bisa paham Bapak Ibu dan mudah-mudahan Bapak Ibu paling tidak nih paling tidak sudah kenal Google Form kemudian pernah membuatnya pernah untuk mencoba membagikannya kepada peserta didik ataupun masyarakat secara umum kita coba untuk membuat survei ataupun kita coba sekedar untuk mendata siswa kita menggunakan Google Form apakah Bapak Ibu pernah? coba saya ingin dengarkan di kolom chat Bapak Ibu apakah pernah Bapak Ibu menggunakan Google Form sekedar untuk survei ataupun sekedar untuk mendata siswa ataupun apa Bapak Ibu? bisa dijawab di kolom chat pernah? baik pernah Ibu Ade belum pernah untuk ujian pernah? baik sering? wah ini oke nah pernah ini saya apresiasi sekali sering saya sangat bangga sekali yang Bapak Ibu lakukan karena memang kita tidak akan jauh-jauh sekarang Bapak Ibu dengan perangkat ataupun software ataupun fasilitas teknologi yang seperti ini jadi tidak kita wajib bisa minimalah kita menggunakan untuk survei Bapak Ibu kebutuhan untuk penelitian di sana juga akan sangat membutuhkan sekali untuk di zaman ini nah dan Bapak Ibu yang mungkin belum pernah nih sama sekali belum pernah ini adalah awal Bapak Ibu awal untuk Bapak Ibu ketahui terkait dengan Google Form ini kemudian bisa menggunakannya banyak sekali fiturnya Bapak Ibu ketika ada jangankan satu kelas sampai satu Indonesia Bapak Ibu buat survei penelitian itu sangat mumpuni sekali untuk digunakan dan praktis gitu untuk data-datanya tinggal kita sortir tinggal kita download data-data hasil dari Google Form itu dan bisa dijadikan data untuk kita gunakan pada profesi masing-masing ya pernah alhamdulillah pernah semua dan dibiasakan nah kalau sudah pernah dibiasakan Bapak Ibu untuk banyak banyak sekali fitur-fiturnya karena tidak tidak bisa kita kita gunakan satu perangkat kalau tidak terbiasa jadi bisa karena terbiasa kalau pertama mungkin Google Form ini bagaimana untuk membuat soal seperti ini kita buat survei seperti ini pasti akan ada pertanyaan seperti itu nah mumpung ada Pak Nanang di sini Bapak Ibu bisa berdiskusi Bapak Ibu bisa tanya apa saja terkait dengan Google Form di di khusus untuk membuat alat evaluasi ataupun pertanyaan-pertanyaan umum seputar Google Form bisa Bapak Ibu diskusikan bisa tanyakan di Pak Nanang insya Allah Pak Nanang bisa stand by untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu baik untuk sekitar 40 menit atau 50 menit saya persilahkan kepada Pak Nanang untuk menyampaikan materi pada malam hari ini terkait dengan membuat lembar jawaban otomatis di Google Form kepada Pak Nanang saya persilahkan terima kasih Bapak Doktor Muhammad Soehardi atas waktu yang diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam salam sejahtera untuk kita semuanya Bapak Ibu semuanya yang kami hormati Bapak Doktor Muhammad Soehardi Bapak Randi Pratama MPD dari Guru Nupatib Indonesia yang kami hormati Bapak Ibu peserta kelas virtual nasional membuat evaluasi dengan menggunakan Google Formulir Alhamdulillah marilah senantiasa kita mengucapkan sesyukur kita Kedirat Om Allah atas segala limpahan nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali yaitu dalam hari yang keempat atau kesempatan yang ketiga dalam melakukan Zoom Meeting semoga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik sampai akhir nanti Bapak Ibu semuanya kita di Zoom yang ketiga ini akan melanjutkan materi yang telah kita sama-sama bahas di Zoom pertama dan Zoom kedua di Zoom yang pertama kita kemarin sudah membahas cara membuat Google Formulir yaitu dengan dua cara dari Google Drive maupun langsung dari forms.google.com kita sudah melihat fitur-fitur yang ada di Google Formulir jenis-jenis pertanyaan yang kita buat mana jenis pertanyaan yang bisa digunakan untuk evaluasi otomatis yang dapat diberikan kunci jawaban dan juga soal-soal yang tidak bisa diberikan kunci jawaban dan juga kita juga sudah membahas cara membagikannya baik melalui email melalui link maupun melalui kode smart dan juga dari Google Form tersebut kita sudah melihat rekapannya yaitu dalam web Google Formnya maupun dalam Google Spreadsheet yang dapat kita olah lebih lanjut nantinya di pertemuan yang kedua kemarin Bapak Ibu kita sudah membahas yaitu melakukan impor soal kita dapat mengimpor soal dalam format Word yang sudah kita upload terlebih dahulu ke dalam Google Drive dan kita jadikan Google Dokumen nanti itu akan bisa diimpor ke dalam Google Formulir menggunakan ads on yaitu yang kita gunakan pada pertemuan kemarin itu menggunakan ads on form builder dan juga kemarin sudah saya bahas secara singkat sebagai bonus bagi Bapak Ibu semuanya yaitu mengimpor tanpa menggunakan ads on yaitu menggunakan Google Spreadsheet menggunakan script nah Bapak Ibu di hari yang ketiga ini kita akan melanjutkan materi yaitu kita akan membuat lembar jawaban yang versi offline Bapak Ibu ya yang versi cetak tetapi tetap terkoneksi dengan Google Formulir yang kita buat jadi saya izin untuk melakukan share screen nah Bapak Ibu semuanya jadi Google Formulir yang sudah kita buat dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 kemarin itu kita bagikannya secara online jadi peserta diri kita mahasiswa Bapak Ibu ataupun responden kita mengisinya menggunakan link yang kita bagikan dan harus online menggunakan gawaynya baik menggunakan handphone maupun menggunakan laptop nah kali ini kita akan membahas selain bisa dijawab secara online melalui link yang kita bagikan nanti kita akan mencoba membuat lembar jawaban yang versi offline nya yang versi cetak di kertas jadi selain bisa diisi secara online bisa diisi juga secara offline di kertas tapi yang di kertas ini nanti hasilnya akan tetap masuk otomatis ke dalam Google Formulir yang kita buat tadi hasilnya ga ada bedanya antara yang diisi melalui link maupun yang diisi melalui kertas Bapak Ibu semuanya kita akan lanjutkan untuk melakukan hal tersebut Bapak Ibu kita disini menggunakan ads on jadi memang ads on yang disediakan di Google Formulir itu sangat banyak sekali Bapak Ibu kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita secara standar secara default Google Formulir itu didesain sesederhana mungkin sesederhana sesimpel buat mudah dibuat dan mudah dibagikan mudah diisi oleh responden namun kadang-kadang kita itu maunya yang macam-macam termasuk salah satu ads on ini Bapak Ibu yang dapat kita manfaatkan sebagai alternatif pastinya kalau Bapak Ibu yang sebagai guru saat ini kadang-kadang kita terkendala dengan jaringan kalau kita pakai Google Formulir terus gimana kalau kita kombinasikan antara yang daring dengan yang offline namun tetap kita menggunakan Google Formulir sehingga nilai dari semua siswa baik yang online maupun yang offline itu tetap terekap secara rapi di Google Formulir dan spreadsheet-nya nah ads on yang kita pakai untuk membuat lembar jawaban offline yang terkoneksi dengan Google Formulir adalah paper scorer paper scorer ini Bapak Ibu dapat kita install seperti biasanya menggunakan ads on yaitu dari menu titik 3 ini saya akan menjelaskannya secara singkat nanti akan kita praktekan secara langsung dengan titik 3 ke menu ads on dan tinggal kita cari ads on yang bernama paper scorer dan kita install ini paper scorer ini yang mendownload dan yang menggunakannya cukup banyak yaitu 359 ribu itu kalau jumlah yang cukup banyak juga ya Bapak Ibu dari penggunaan paper scorer ini termasuk yang cukup populer untuk ads on yang sudah kita install itu akan dibuka melalui menu ads on yang ada di kanan atas dan kita pilih paper scorer Bapak Ibu pasti kemarin setelah menginstall ads on yang kemarin form builder ketika dipilih ads on form builder tidak muncul tombol start itu biasa Bapak Ibu ketika kita baru saja menginstall ads on itu perlu kita refresh dulu halamannya mungkin kalau sekali tidak berhasil dua kali itu biasanya sudah berhasil agar menu dari ads on yang kita install itu muncul paper scorer ini Bapak Ibu terkoneksinya Google formulir dan Google Classroom apakah Bapak Ibu semuanya pernah menggunakan Google Classroom mungkin Bapak Ibu bisa memberikan komentar di kolom chat apakah Bapak Ibu pernah menggunakan Google Classroom selalu pernah selalu pernah biasanya versi lengkapnya Google Form ini terkoneksi menggunakan Google Classroom jadi siswa kita ter apa ya terakumulasi secara rapi itu di Google Classroom namun banyak juga sepertinya yang belum pernah ada juga yang sering ada yang selalu jadi bermacam-macam mungkin lebih pelan-pelan hari ini ya Pak Renang ya karena materinya enggak banyak hari ini oke nah sering pernah-pernah selalu oke jadi sepertinya enggak masalah mungkin bagi Bapak Ibu yang belum untuk fitur paper scorer nanti mungkin agak kesulitan Bapak Ibu ya karena ini terkoneksi dengan kelas Google Classroom yang kita buat dengan menggunakan akun Google yang sama jadi akun Google kita usahakan satu aja Bapak Ibu ya enggak usah banyak-banyak pastikan Bapak Ibu sudah pernah mempunyai kelas dalam Google Classroom kalau ingin menggunakan paper scorer ini kalau saya lihat dari chatnya cukup banyak yang sudah lebih banyak yang sudah menggunakan kalau Bapak Ibu yang belum berarti Bapak Ibu perlu membuat kelas dulu di dalam Google Classroom jadi cara kerjanya Bapak Ibu kita buat Google Formulir seperti biasa dan yang bisa digunakan di paper scorer ini adalah soal pilihan ganda soal drop down soal dua jenis itu Bapak Ibu ya pilihan ganda sama drop down kalau soal isian singkat dan yang lainnya itu belum bisa nanti kita pilih menu print answer sheet untuk quiz ini dengan memilih salah satu kelas memilih salah satu kelas Google Classroom kita tentunya nanti lembar jawabannya akan otomatis memiliki nama sesuai kelas siswa yang tergabung di kelas di Google Classroom yang kita pilih nanti akan kita praktekan setelah itu ketika kita sudah memilih kelas yang kita pilih pasti akan muncul nama-nama dari anggota dari kelas tersebut kita pilih apakah kita mau membuat lembar jawabannya untuk seluruh siswa di kelas tersebut atau kita memilih beberapa saja seperti itu Bapak Ibu ya boleh semuanya kalau saya sih lebih baik semuanya atau tergantung dengan kebutuhan kita nanti di paling bawah itu ada generate setelah tergenerate kita nanti dapat mencetak lembar jawaban dengan cara print answer sheet bentuknya nanti seperti ini Bapak Ibu ada jadi soalnya pilihan ganda gak bisa untuk isai nanti ada nama siswanya sesuai dengan yang siswa kita daftarkan di Google Classroom yang kita buat ada nama siswa dan ada emailnya dan ada lembar jawaban jadi masing-masing siswa memiliki lembar jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan namanya masing-masing nah lembar jawabannya nanti kita bagikan kepada siswa mengerjakannya tinggal diringkari saja menggunakan pensil atau pena seperti itu Bapak Ibu ya cara menjawabnya ini mengingatkan kita seperti ujian nasional beberapa tahun yang lalu yang masih versi kertas mungkin ini bisa jadi alternatif bagi Bapak Ibu ya yang siswanya tidak terkoneksi dengan jaringan atau susah nah setelah itu lembar jawabannya dicetak kita juga jangan lupa untuk mencetak Google Formulir yang sudah kita buat agar siswanya punya soal punya lembar jawaban nanti soalnya bentuknya jadinya seperti ini dari Google Formulir yang sudah kita buat tinggal kita print nah ketika siswa sudah mengerjakan lembar jawaban dari siswa kita foto Bapak Ibu kita foto atau kalau lebih bagusnya kita scan pakai aplikasi di handphone kita aplikasi scanner macam-macam Bapak Ibu ya aplikasi scannernya kita scan lembar jawaban siswa dan kita upload ke dalam paper score ini nah nanti setelah kita upload itu akan terkoreksi secara otomatis tidak perlu lagi koreksi manual Bapak Ibu ya dan nilainya itu akan masuk ke dalam Google Formulir dan Google Spreadsheet jadi tidak nampak lagi mana yang mengerjakannya online mana yang mengerjakannya pakai kertas semuanya akan terdata atau terekap di dalam Google Form dan Spreadsheet yang sama nah Bapak Ibu kita akan langsung mempraktekannya saya akan share screen lagi ke dalam Google Drive saya jadi saya biasanya Bapak Ibu kalau buat formulir atau apa-apa yang saya buka Google Drive dulu agar tersimpan ke dalam folder-folder mungkin Bapak Ibu yang ingin melakukan praktek secara langsung kami persilakan nanti akan saya tunggu kalau Bapak Ibu merasa kelewatan boleh komentar di kolom chat agar saya ulangi kalau Bapak Ibu yang menyimak dulu kami persilakan juga oke Bapak Ibu di pertemuan yang kedua kemarin kita sudah membuat sebuah formulir yang kita impor saya akan menggunakan formulir tersebut saja namun ini akan saya buat salinan jadi sekalian ini informasi juga bagi Bapak Ibu kita bisa melakukan copy atau membuat salinan dari file-file yang ada di Google Drive termasuk formulir agar ini nanti tidak merusak file yang lama jadi kita bisa menduplikasinya kemarin ini Bapak Ibu latihan impor soal ini akan saya buat salinan yang akan saya gunakan untuk mempraktekannya di pertemuan kali ini ini Bapak Ibu sudah muncul salinannya ini akan saya pindahkan ke dalam folder agar tidak bertumpuk-tumpuk di sini ini bisa kita pindahkan Bapak Ibu pindahkan ke pilih foldernya akan saya pindahkan ke folder ini sesuai dengan judul kita di pertemuan yang ketiga kita buka foldernya saya akan berubah namanya Bapak Ibu latihan paper score kita buka google formulir yang sudah pernah kita buat dan ini sudah saya buat salinannya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu untuk menggunakan paper score kita di sini tidak perlu menuliskan identitas karena nanti identitasnya akan ada di print out dari paper score jadi di sini kita cukup membuat soal-soal pilihan ganda saja nah di sini ada sembilan soal ini Bapak Ibu seperti yang kita impor pada pertemuan yang kedua kemarin jangan lupa Bapak Ibu untuk mengaturnya menjadi kuis jadikan ini sebagai kuis ini kalau kita atur kita akan dapat memberikan kunci jawaban nah misalnya nomor satu sudah kita berikan kunci jawaban poinnya sudah kunci jawabannya sudah ini kemarin sepertinya kita memberikan kunci jawabannya tidak sesuai Bapak Ibu ya hanya untuk contoh saja nah untuk masing-masing ini bisa kita klik wajib diisi agar siswa tidak ada yang melewatkan satu pertanyaan pun ini kunci jawabannya dua saya hilangkan satu oke nomor tiga sudah ada poin dan kunci jawaban nomor empat juga sudah nomor lima sudah enam tujuh delapan sembilan oke ya Bapak Ibu saya berharapnya Bapak Ibu sudah memiliki atau Bapak Ibu menggunakan Google Formulir yang sudah pernah Bapak Ibu buat sebelumnya yang isinya soal-soal pilihan ganda kalau mau ikut mempraktekan yang saya gunakan ini Bapak Ibu ya untuk membuat paper scorer oke Bapak Ibu mungkin boleh di kolom chat apakah Bapak Ibu sudah membukanya atau membuat Google Formulir yang isinya pilihan ganda agar saya bisa melanjutkan untuk mempraktekan paper scorer silakan Bapak Ibu bisa meresponnya di kolom chat juga apakah ada Bapak Ibu yang sudah ini yang proses membuka sudah akan proses oke atau Bapak Ibu membuat soal secara acak saja beberapa soal misalnya dua atau tiga saja untuk praktek ada yang sudah siap untuk praktek saja Bapak Ibu buat Google Formulir baru buat tiga soal saja pertanyaannya terserah ada pilihan gandanya buat kunci jawabannya biar kita bisa lebih cepat harus pilihan ganda Bapak Ibu untuk menggunakan paper scorer ini karena nanti akan terkoreksi otomatisnya itu menggunakan bulat-bulatan dari siswa mengisinya kalau teks kan tulisan dari siswanya itu macam-macam kalau di kertas oke sudah siap sudah oke mari Bapak Ibu kita sama-sama untuk menginstall ads on paper scorer dengan cara klik titik tiga di kanan atas dan kita pilih ads on Bapak Ibu kita pilih ads on nah disini di pencarian kita bisa mencari yang namanya paper scorer paper scorer nah ini tulisannya bersambung Bapak Ibu ya paper scorer langsung tanpa dengan menggunakan spasi namanya akan saya pastikan di kolom chat zoomnya kalau sudah Bapak Ibu sudah ketemu ini paper scorer yang ada tulisan paper scorer dan gambar pensilnya ini kita buka nah disini kita bisa melihat cara kerjanya google formulir dicetak terus di scan di upload dan terkoreksi secara otomatis jadi cara kerjanya seperti itu bisa kita lihat disini nah ini kita install kebetulan punya saya ini sudah saya install ya Bapak Ibu jadinya bacaannya uninstall bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali install saat klik install maka nanti akan diminta persetujuan dengan memilih akun google yang kita gunakan rekomendasi saya agar tidak bertumpuk-tumpuk akun google yang kita gunakan login di google chrome cukup satu Bapak Ibu karena nanti ada beberapa permasalahan beberapa ads on itu kalau kita login menggunakan beberapa akun di google chrome yang sama itu tidak bisa diakses Bapak Ibu kalau sudah ini tinggal kita klik tutup saja sudah menginstallnya mungkin apa Bapak Ibu sudah menginstall ads onnya boleh dituliskan di kolom chat untuk menggunakan ads onnya itu ada di kiri atas yang logo puzzle ini kita pilih ads on dan kita pilih paper score ini Bapak Ibu kita pilih biasanya ketika kita baru saja menginstall itu bacaannya akan seperti ini Bapak Ibu tidak ada menu apa-apa cuma menu bantuan ini sesuatu yang wajar karena baru saja di install dan untuk memunculkan dari menu paper score atau ads on yang lainnya halamannya perlu kita reload atau kita refresh bisa tekan tombol refresh ini atau F5 pada keyboardnya setelah itu kita buka kembali ads onnya dan kita pilih kembali ads on yang akan kita gunakan kita kan disini mau menggunakan yang paper score ini sudah muncul menunya Bapak Ibu ada launch paper score atau upgrade to teacher pro memang Bapak Ibu sebagian besar ads on yang ada di Google formulir ini itu sudah didesain sama developer masing-masing itu gratisnya terbatas Bapak Ibu untuk paper score ini nanti akan kita cari tahu itu terbatasnya di mana kalau kayak form builder kemarin berbatasnya jumlah soal yang diimpor setiap bulannya kalau di paper score ini nanti kita akan melihat gratisnya itu seperti apa Bapak Ibu dan kalau mau upgrade itu berapa itu hampir semua ads on seperti itu Bapak Ibu bisa digunakan secara gratis namun gratis terbatas kita akan langsung Bapak Ibu untuk membuka paper score kita launch paper score kita klik kita tunggu beberapa saat maka tampilannya seperti ini akan saya besarkan agar lebih jelas ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin melihat preview dari paper score bisa lihat videonya nanti itu akan ada penjelasan penjelasan dengan paper score ini seperti apa selanjutnya Bapak Ibu disini ada menu create update Google formulir jadi yang kita pilih print answer sheet for this quiz kita akan mencetak lembar jawaban untuk quiz yang sudah kita buat tadi Bapak Ibu kita klik kita tunggu beberapa saat ini nanti akan membuka kelas di Google Classroom nah Bapak Ibu ini adalah kelas-kelas yang saya buat di Google Classroom jadi seperti ini Bapak Ibu semua kelas yang pernah kita buat di Google Classroom akan muncul disini nah itu tadi makanya Bapak Ibu untuk menggunakan edge on paper score ini kita harus sudah pernah membuat kelas di Google Classroom menggunakan akun Google yang kita pakai untuk membuat Google formulir ini karena nanti di setiap lembar jawabannya itu akan muncul nama dan email dari siswa yang tergabung di kelas tersebut misalnya Bapak Ibu saya akan memilih salah satu kelas yang pernah saya ajar di Classroom yaitu Matematika kelas 9 kita pilih Bapak Ibu satu kelas tadi sekalian ada pertanyaan ini ada pertanyaan tadi Bapak yang enggak terkoneksi ke Classroom Bapak mungkin memilihnya yang ini create answer sheet without quiz kita memilihnya yang print answer sheet for this quiz jangan salah memilih Bapak Ibu kalau yang atas ini tanpa quiz yang di bawah ini for this quiz kita pilih salah satu kelas di Google Classroom mungkin bisa dicek lagi nanti kalau belum berhasil kita cek lebih lanjut kita pilih salah satu kelas dan kita pilih next kita tunggu untuk loading nama-nama siswa yang ada di kelas tersebut kebetulan tadi ada pertanyaan kalau siswanya di kelas tersebut memiliki dua akun iya nanti siswa tersebut akan muncul kedua-duanya namun disini kita bisa men-checklistnya kita bisa checklist siswa mana saja yang akan kita berikan lembar jawaban mungkin ini strateginya Bapak Ibu di kelasnya ada yang memiliki gawai ada juga yang enggak punya mungkin kita bisa mencetak untuk siswa-siswa yang enggak punya handphone atau pas sedang terjadi gangguan mungkin alternatifnya seperti itu Bapak Ibu misalnya saya mau memilih semuanya dari kelas tersebut saya pilih semuanya nah sepertinya ada beberapa Bapak Ibu yang enggak terkonek ke Google Classroom dipastikan akun Google yang dipakai di Google Classroom sama dengan akun Google yang sedang Bapak Ibu buka mungkin saya mau bertanya Bapak Ibu apakah akun Google yang dipakainya sama atau tidak mungkin nanti Bapak Ibu bisa bergantian melakukan share screen agar bisa kita lihat secara sama-sama oke Bapak Ibu ketika kita sudah memilih seluruh kelasnya kita klik generate yang ada di paling bawah kita pilih siswanya mau semuanya atau beberapa dan kita klik generate oke Bapak Ibu yang muncul beberapa permasalahan pastikan soalnya pilihan ganda semua Bapak Ibu enggak ada soal nama kelas langsung saja kita buat soalnya jadi pertanyaan pertama itu langsung soal 10 pertanyaan misalnya berarti semuanya langsung soal pilihan ganda enggak ada soal-soal yang isai isian singkat atau soal yang survei itu perlu kita pastikan kita pastikan selanjutnya setelah kita tadi memilih kelas dan nama siswa kita klik generate disini kita bisa melakukan print answer sheet kita bisa mencetak lembar jawabannya di kertas dengan printer Bapak Ibu nanti tampilannya seperti ini setiap siswa memiliki lembar jawaban masing-masing ada email dan ada namanya dan ada soal yang berisi opsi-opsi jawaban ini seperti nomor 3 tadi ada yang kelebihan 5 opsinya Bapak Ibu ini akan menyesuaikan dengan jumlah opsi yang kita pakai ini kita bagikan ke siswa di print siswa mengisinya tinggal dibuletin saja pada opsinya misalnya yang A jawabannya tinggal dibuletin menggunakan pensil atau pena sampai penuh Bapak Ibu seperti ujian nasional beberapa tahun yang lalu oke Bapak Ibu setelah kita print dan kita bagikan kepada siswa kita dan sudah diisi langkah selanjutnya kita dapat oke sebelum kita scan disini juga ada fitur untuk mencetak pertanyaan-pertanyaannya ini ada print question sheet for this quiz jadi soal-soal yang kita buat di Google Formulir itu bisa juga kita cetak Bapak Ibu agar nanti siswa punya soal punya lembar jawaban mungkin kalau punya lembar jawaban saja nanti soalnya kalau kita cetak bentuknya akan menjadi seperti ini ini Bapak Ibu 10 9 soal tadi semuanya pilihan ganda sudah ABC ABCD yang nomor 3 tadi sampai E ini kita cetak dengan cara kita download dulu atau langsung kita print dan nanti soal dan lembar jawabannya kita bagikan kepada siswa kita ini ada Ibu dari Risma ini dibagikannya dalam bentuk kertas jadi ini sebagai alternatifnya linknya selain kita bagikan secara online bisa juga dikerjakannya secara offline menggunakan kertas nanti di print antara soal dan lembar jawabannya di bagian kepada siswa kalau sudah selesai Bapak Ibu itu nanti kita upload untuk menguploadnya tentunya kita di sini perlu melakukan foto terhadap lembar jawaban siswa kalau siswanya ada 30 ya kita foto sebanyak 30 kali memang agak repot Bapak Ibu namun kalau saya menggunakan aplikasi scanner jadi nanti otomatis otomatis terseken dan membentuk kotak gitu enggak berantakan ya Bapak Ibu ya di sini saya akan mencontohkan tadi saya sudah menyiapkan beberapa jawaban yang sudah diisi dan sudah saya scan saya cari dulu nah ini Bapak Ibu ya ini adalah hasil scan-nya kalau saya melakukan scan yang menurut saya aplikasinya itu yang cukup mudah dan bagus tanpa ada watermark saya menggunakan Adobe scan oke sepertinya saya akan lihat yang hasil download saja nah ini Bapak Ibu salah satu contoh lembar jawaban yang sudah diisi oleh siswa dengan cara memberikan coret-coret atau menghitamkan pada pilihan yang ada dengan pensil ataupun menggunakan pena ini kita scan biar scan-nya rapi atau fotonya rapi kita menggunakan aplikasi scanner Bapak Ibu atau memfotonya dan bentuknya bagus oke Bapak Ibu untuk soal yang tadi itu saya membuatnya di formulir yang lain maka saya akan kembali kembali mohon maaf mungkin Pak Nanang terlempar dari zoom mohon tunggu sebentar ya Bapak Ibu sebentar ya Bapak Ibu oke mohon maaf Pak Suhari sepertinya tadi terputus jaringannya baik bisa diulang sedikit oke saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya saya akan share screen ulang nah untuk yang sudah saya cetak tadi Bapak Ibu yang sudah diisi dan sudah saya scan tadi saya menggunakan formulir yang berbeda bukan formulir yang saya praktekkan tadi nah ini tadi Bapak Ibu ya ini yang kemarin kita praktekkan sudah ada 57 yaitu Bapak Ibu yang menjawab dan ini akan saya upload kita buka kembali paper scorenya nah untuk uploadnya kita pilih upload answer sheet for scoring ini Bapak Ibu ya kita di sini upload answer sheet nah ini Bapak Ibu nah di sini ada ketentuannya untuk meng-uploadnya semua gambar di-capture atau di-foto dalam bentuk portrait mode yaitu tegak gitu ya Bapak Ibu ya dan ini harus jelas makanya tadi menggunakan menggunakan aplikasi scanner jangan sampai ada bayangannya nah caranya kita tambah add sheet kita upload Bapak Ibu ini ada beberapa ya yang sudah saya foto tadi 1,2,3,4,5 saya akan mencoba meng-upload 5 file semoga jaringannya cukup bagus ini sudah 1 ter-upload 2 sudah 3 masuk untuk menyampaikan ke siswa ini ada yang bertanya ini ya kita print ya Bapak Ibu dan kita berikan kepada siswa untuk mengisinya kalau itu di kelas gitu ya Bapak Ibu teknisnya mungkin sesuai dengan kondisi kita masing-masing nah ini ada total sheet yang sudah masuk sebanyak 5 yang suksesnya itu ada 5 berarti gak ada yang error dari yang sudah saya scan 5 lembar jawaban tadi untuk identitas siswa tadi sesuai dengan nama dan email yang mereka daftarkan di Google Classroom yang di kelas tadi Bapak Ibu ya nah jadi nama dan itunya otomatis mengikuti yang di Google Classroom yang gak ada lagi mengisi manualnya yang diisi hanya jawabannya saja dalam bentuk soal pilihan ganda oke kalau sudah terupload 5 Bapak Ibu ya kita kembali ke Google Formnya tadi dan kita lanjutkan ke menu import score ini awalnya 57 Bapak Ibu ya yang sudah mengirim jawabannya kemarin ini yang kita praktekan secara online nah setelah kita tambahkan 5 maka nanti akan menjadi 62 jawaban kita tunggu beberapa saat nah ini ada klik import scan answer sheet kita pilih import dan kita tunggu lagi sampai proses loading atau memuatnya selesai nah sudah bertambah Bapak Ibu yang di atas tadi 57 jadi 58 jadi walaupun tadi siswa mengisinya di kertas jawabannya terkoreksi otomatis masuk ini sekarang sudah 59 sudah 60 sudah 3 lembar jawaban yang masuk sudah 61 berarti satu lagi nah ini sudah selesai untuk kita mengimpor nilai yang dari kertas ke dalam Google formulirnya formulirnya kita lihat jawabannya individual ini biasanya di nomor-nomor terakhir ya tadi Bapak Ibu kita cek yang di nomor 62 ini akan sesuai dengan yang mereka isi di kertas tadi Bapak Ibu yang mereka isinya menggunakan kertas yang dilingkari menggunakan pena atau pensil nilainya akan masuk ke sini kita lihat yang sebelumnya 61 nah ini pas ya Bapak Ibu ya namanya sesuai dengan yang kita cetak tadi kita akan coba melihat juga yang di spreadsheet-nya kita cek di spreadsheet kita lihat di bagian bawah nah mulai yang sini tadi Bapak Ibu ya nah sudah muncul semuanya juga akan muncul di dalam Google Formnya maupun di Google spreadsheet-nya nah itu tadi Bapak Ibu beberapa langkah yang kita lakukan mungkin saya akan mereview secara singkat dari apa yang sudah kita praktekan tadi kita tadi berarti langkah pertama adalah membuat Google Formulir seperti biasa untuk soal-soal yang di Google Formulirnya kalau yang ini muncul user email ID ini setelah kita membuka paper score Bapak Ibu jadi kita buat judul langsung masuk soal nomor satu tanpa kita berikan nama kelas atau identitas yang lainnya yang bentuknya isian singkat karena untuk menggunakan paper score ini soal yang bisa dimasukkan yaitu soal yang bentuknya pilihan ganda dan soal drop down pilihan ganda dan soal drop down kalau untuk jawaban singkat, paragraf, dan yang lainnya itu enggak bisa nanti kalau di dalam soal kita ada soal yang memuat pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti akan ada peringatan di paper score-nya nah tadi selanjutnya setelah kita menginstall edge on dan kita membuka paper score-nya langkah-langkah yang harus kita lakukan ini akan saya review secara singkat ya Bapak Ibu mungkin masih ada beberapa yang bingung karena belum mempraktekannya secara langsung jadi tadi Bapak Ibu ya kita buat formulir kita install edge on paper score-nya lalu kita pilih kita buat lembar jawabannya dari paper score-nya ini melalui ini Bapak Ibu ya print answer sheet for this quiz nah dari dengan cara ini kita akan mencetak lembar jawaban yang akan kita berikan kepada siswa namun sebelumnya siswa-siswa tersebut harus sudah tergabung di Google Classroom makanya tadi di awal ada saya tanya apakah Bapak Ibu pernah menggunakan Google Classroom sebagian ada yang sudah menjawab pernah ada yang sering selalu masih digunakan sampai saat ini dan juga ada yang belum mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan Classroom agak kesusahan untuk menggunakan paper score ini pilihnya yang ini Bapak Ibu jangan yang atas print answer sheet without quiz bukan yang ini karena kita sudah memiliki quiz maka kita memilihnya print answer sheet for this quiz kita pilih kelas di Google Classroom dan kita klik next maka nanti akan muncul siswa-siswa yang tergabung di dalam kelas tersebut kita pilih semua saja maka nanti akan dibuat lembar jawaban secara otomatis oleh paper scorer sesuai dengan nama siswa yang tergabung di kelas tersebut nah lembar jawaban tersebut dicet jadi ini kita akan soalnya juga dicetak kita ujian seperti biasa menggunakan kertas di kelas misalnya di isinya lembar jawabannya tadi pakai menghitamkan lingkarannya seperti ANBK beberapa tahun yang lalu nah itu sebagai alternatif bagi kita yang berada di daerah yang signalnya kurang bagus misalnya di sekolahnya jadi kita bisa manfaatkan Google Formulirnya secara offline dan ketika siswa sudah mengisi lembar jawaban tersebut soalnya semua soal nomor 1 sampai 10 nanti kan pasti dikumpulkan kembali lembar jawaban tersebut dan kita scan Bapak Ibu dan hasil scannya kita upload dan kita klik import tanpa kita melakukan koreksi secara manual hasil dari siswa tersebut akan masuk secara otomatis ke Google Formulir mungkin saya akan mengulang sedikit ini tadi kelasnya kita klik tombol next tadi saya memilih salah satu kelas di Google Classroom dan kita pilih siswa-siswa yang bergabung di kelas kita kalau sudah kita klik generate maka ini adalah proses pembuatan lembar jawaban untuk masing-masing siswa dan tinggal kita print saja Bapak Ibu apakah masih ada yang bingung Bapak Ibu ya memang Bapak Ibu kalau kita baru pertama menggunakan edge-on yang baru itu pasti agak kebingungan biasanya ini ada dari Ibu Eli biasanya kalau kita ngoreksi lembar jawaban itu dibolongin atau pakai plastik transparan dan kita lihat berapa yang benar berapa yang salahnya nah ini sebagai alternatifnya tanpa kita membolong-bolongin jadi data kita tetap masuk di spreadsheet kita koreksinya secara otomatis tapi tetap pakai Google Formulir ya memang kalau ini belum pernah membuat Google Classroom agak merelakan waktu dulu untuk membuat kelas di Google oke mungkin itu dulu Pak Suhardi penyampaian materi saya tentang paper score ini mungkin kita akan lanjutkan apabila masih ada yang bingung baik saya kembalikan kepada Pak Suhardi baik terima kasih Pak Nanang atas materi terkait dengan membuat ini ya Pak Nanang ya kita untuk buat soal ataupun memang harus ada ini ada sorry ya baik Bapak Ibu silahkan jika ada yang ingin tanyakan terkait dengan materi hari ini ataupun hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan dari hari pertama materinya silahkan Bapak Ibu bisa raise hand di Zoom meeting kemudian Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat nanti Pak Nanang akan merespon dan saya juga merasa Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu pasti banyak yang bingung oke it's okay bingung bingung itu adalah hal awal yang bisa memulai nantinya Bapak Ibu untuk untuk belajar terus karena memang sesuatu hal ilmu praktis tidak ada yang langsung bisa gitu ya kalau Bapak Ibu bisa langsung menggunakan menggunakan laptop dulu kan pertama kali tidak langsung Bapak Ibu bisa pertama-pertama masih kita coba untuk belajar pelan-pelan lama-lama akan terbiasa juga oke silahkan Ibu Jamilah yang sudah raise hand di Zoom meeting bisa dibuka mic-nya Jamilah Bu Muriati ya terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan terima kasih saya saya baru mengikuti dari hari kedua dan ketiga mengikuti juga saya Jamilah Muriati tinggalnya di kota Tangerang Selatan Pak ya Provinsi Banten yang saya tanyakan adalah setelah kegiatan pelatihan ini apakah ada contoh contoh sudah sih maksudnya kita membuat dari mulai soal sampai mengirim itu masuk ke link mana gitu maksud saya ininya untuk kegiatannya untuk menyatakan bahwa kita nih sudah paling tidak minimal paham lah dari mulai materi 1, 2, 3 apakah ada itu Pak karena saya belum melihat tugas apa yang akan saya lakukan bukan setelah ini setelah kita sudah 3 hari Pak mohon maaf ini Pak baik baik itu saja Bu Jamilah ya Pak sementara itu biar saya lebih oke untuk diketahui Bapak Ibu semua mungkin ada yang masih yang telat untuk bergabung dari hari pertama kemarin untuk diketahui di kelas kita tidak tidak perlu Bapak Ibu untuk repot untuk memikirkan administratif semua kami sudah siapkan untuk pemahaman materi mungkin kita akan coba evaluasi nanti di hari terakhir kita akan coba sejauh mana mungkin Bapak Ibu sudah memahami materi tetapi biasanya Bapak Ibu kita coba untuk lakukan step by step rekamannya sudah ada kemudian materi secara tertulis sudah kami share dari hari pertama sampai ketiga di IWA Group Bapak Ibu bisa coba ikuti dan silahkan langsung dipraktekan seperti itu itu Bu Ibu Jamilah di grup Ibu sudah kami share materinya dan nanti akan dibantu juga oleh Pak Nanang tadi sudah saya coba sepakat dengan Pak Nanang untuk dibuatkan tutorial khususnya karena ada beberapa link video Pak Nanang yang khusus membahas Google Form nanti akan dibagikan oleh Pak Nanang di grup baik silahkan yang kedua Bu Risma Rarubis oke ya terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh terima kasih Pak Suhardi Pak Nanang untuk penggunaan S-On yang keberapa ini ya dengan paper score jadi untuk paper score ini mungkin tidak begitu menjadi suatu alternatif ya Pak apabila kondisi jaringannya bagus sehingga kelihatannya lebih ribet dibanding kita menggunakan aplikasi Google formulir untuk ujian yang biasa yang online gitu jadi di dalam paper score ini ini mungkin minta kejelasan dari Pak Nanang saja kalau untuk langkah-langkah mungkin nanti akan bisa tadi saya coba sudah terkonek dengan saya sudah japri ke Pak Nanang foto print screennya sudah berhasil tonek ke GCR mungkin nanti tinggal langkah berikutnya saja saya akan ikuti hanya di dalam penggunaan ads on paper score ini apakah utamanya hanya untuk melihat memudahkan di dalam kita mengoreksi lembar jawaban mahasiswa atau lembar jawaban siswa atau ada keunggulan-keunggulan yang lainnya memang nanti lembar jawaban terkoreksi siswa akan mendapat respon jawaban benar mungkin juga nilai nilai hasil ujiannya skor skor ujiannya dia bisa dapatkan apakah seperti itu Pak atau memang ada keistimewaan yang lain yang masih belum kita paham terima kasih Pak Suhardi baik terima kasih Ibu Risma atas pertanyaannya dan silakan Pak Nanang bisa langsung direspon terima kasih Ibu Risma atas pertanyaannya jadi memang Ibu untuk paper score ini sebenarnya kita jadikan sebagai alternatif alternatif jika kita menginginkan ada versi offline dari Google Formula ini kadangkala kalau yang seperti ini kita sudah pembelajaran tatap muka terbatas itu kan kita sebagian sudah ada yang belajar di kelas sebagian sudah ada yang belajar di rumah mungkin bisa kita jadikan alternatif bagi siswa yang bisa mengerjakannya menggunakan handphone silakan menggunakan handphone bagi yang enggak bisa tetap kita cetak tapi datanya dari yang kita cetak tadi enggak perlu kita koreksi secara manual dan akan terekat bersamaan dengan siswa yang lain yang menggunakan secara online menggunakan handphonenya jadi memang seperti itu penggunaannya jadi kita jadikan sebagai alternatif bagi siswa-siswa atau kita sendirilah agar itu berbeda dengan cara-cara yang lainnya gitu kan biasanya kita kalau yang offline kan seperti komentar siapa bapak tadi dibolongin gitu ngereksinya jadi bisa mempermudah kita dalam mempercepat proses evaluasi dan datanya itu akan tetap rapi tersimpan di google formulir jadi itu tadi ya ibu Risma kelebihannya kalau menurut saya seperti itu kalau kelebihan yang lain kalau menurut saya kalau data tadi masuk ke dalam google formulir dan masuk ke dalam spreadsheet itu kan datanya enggak gampang hilang berbeda kalau kita mengkoreksinya secara manual di kertas itu kan pasti kemungkinan untuk hilangnya lebih besar dibandingkan yang terkoreksi otomatis dan datanya masuk ke dalam google spreadsheet sehingga kita bisa mengaksesnya dimana saja jadi kelebihannya walaupun kita offline ujiannya hasilnya akan tetap terekap secara online dan otomatis mengoreksinya menurut saya seperti itu ibu iya terima kasih penjelasannya dan sekali lagi nanti akan kita coba untuk diskusikan lebih lanjut lagi jika ada pertanyaan bapak ibu ataupun hal yang mungkin nanti setelah bapak ibu praktekkan di rumah saran kami adalah coba untuk dipraktekkan kembali dan jika ada kendala ataupun kesulitan bisa dikonsultasikan kepada narasumber memang mungkin pertama ya Pak Nanang saya pun tadi sedikit saya coba ikuti memang agak bingung juga dan harus memang kita coba lagi gitu ya dan untuk google form kalau yang masih awal-awal mungkin hanya sekedar sekedar bapak ibu untuk mengumpulkan data data survei kemudian data siswa kemudian survei-survei seperti kusioner gitu lah nah ini memang hal baru di google form ini yang kami tahu juga untuk mengoreksi otomatis gitu ataupun membuat lembar jawaban otomatis gitu ya nah jadi memang hal baru inilah yang akan kita pelajari jadi bapak ibu tidak perlu khawatir untuk untuk pertama kali it's okay bapak ibu mungkin masih belum banyak yang paham kita akan terus untuk pelajari ini bapak ibu silahkan bapak muliono bisa dibuka mic-nya oke suara saya terdengar pak oke sudah oke selamat datang saya muliono pak dari SDN Pengasian 1 kota Bekasi untuk ada dua hal yang mau saya tanya pertama saya minta yang kemarin pak kemarin saya tertarik dengan pengabdutan soal melalui google spreadsheet yang dimana Pak Nanang bilang harus ada script atau up script yang nanti mau dititipkan ke Pak Randi atau Pak Sehadi nah ini sepertinya belum sampai ke kita nih pak karena saya tertarik banget karena disana disana kunci jawaban langsung muncul di google formnya sedangkan kalau yang google itu kan tidak muncul harus manual harus langsung kita yang buat kuncinya sedangkan di spreadsheet ini kunci jawaban sudah muncul sesuai dengan yang kita buat nah mohon bisa diberikan up scriptnya pak yang kedua tadi saya ngikutin yang yang ini yang ini matri sekarang ini untuk membuat paper paper scorer terbentur di ini pak kelas dan siswa saya tidak muncul padahal saya pakai google form yang pernah dikerjakan oleh siswa nah itu saja pak mungkin nanti saya akan belajar lagi melalui rekaman ini rekaman ini bermanfaat sekali terima kasih pak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak muli ono atas pertanyaannya dan silahkan pak nanang untuk bisa direspon oke terima kasih pak muli ono mohon maaf kalau belum nyampe ke grup ya mungkin nanti akan saya kirim lagi ke pak suhardi yang atau nanti saya langsung yang ini ya pak ya yang tadi malam itu ya yang tadi kemarin yang tadi kemarin ada script untuk mengimpor soal dari google spreadsheet ke dalam google formulir yang sudah langsung poinnya muncul dan kunci jawabannya muncul dan mohon maaf kemarin mungkin belum terforward ke dalam grup nanti akan saya kirim ulang sudah sudah bapak ibu di link materi yang kami berikan bersamaan link zoom itu ada di sana bapak ibu coba bisa di download di oh iya sudah di sana pak ya oke nanti mungkin saya nanti kita coba lengkapi lagi oke untuk yang selanjutnya tadi untuk paper scorer memang untuk paper scorer ini harus kita mempunyai kelas di google classroom terlebih dahulu mungkin tadi ada beberapa bapak ibu yang lain juga mengalami hal yang sama belum terkoneksi dengan google classroomnya mungkin ada beberapa permasalahan mungkin salah satunya akun google nya berbeda antara yang digunakan di classroom maupun di formulir atau mungkin kalau akunnya sudah sama tetapi belum muncul juga mungkin nanti bisa dicek lagi pak apakah kelasnya itu masih aktif atau sudah terarsipkan mungkin bisa jadi kita tidak sengaja mengarsipkannya di classroomnya itu nanti bisa dicek lagi atau kalau memang masih ada kelasnya masih aktif tidak muncul juga akunnya sudah sama coba direfresh dulu pak biasanya kita perlu melakukan refresh dulu nanti kalau memang masih belum ketemu solusinya kita lihat lagi lebih lanjut nanti bisa kita diskusikan di grup untuk lebih lanjutnya memang kalau yang tidak punya google classroom belum pernah membuat google classroom untuk menggunakan paper scorer ini agak susah tidak bisa gitu jadi kita harus meluangkan waktu dan tenaga dulu untuk membuat kelas google classroom di awal agar nanti ke depannya bisa dimanfaatkan untuk hal yang lainnya ya memang semua akun google itu terkonek bapak ya saya juga tadi berpikir paper scorer ini tidak perlu untuk membuat google classroom dulu ya pak memang wajib ya pak nanang ya ya wajib pak ternyata ha oke saya juga baru baru tahu ini dan silahkan bapak ibu yang ingin menggunakan fasilitas paper scorer yang nantinya bapak ibu membuat soal kemudian sudah memberikan kunci jawaban nanti bapak ibu akan mendapatkan lembar jawaban yang sudah otomatis terkoreksi gitu ya tidak perlu kita capek-capek seperti membolongi kuis apa itu lembar jawaban yang yang pilihan ganda itu sudah otomatis terkoreksi di google form tadi ataupun yang menggunakan paper scorer tadi tapi memang syaratnya harus menggunakan google form kemudian diintegrasikan ke google google form terkait dengan add-on paper scorer gitu ya bapak ibu ini untuk pengetahuan awal saja kita bapak ibu dan salah satu fitur yang bagi bapak ibu guru ataupun dosen yang pada masa pembelajaran daring ataupun jarak jauh ini kita menggunakan evaluasi-evaluasi bagi siswa khususnya dengan menggunakan multiple choice jadi itu yang bapak ibu bisa gunakan kalau isian atau isian singkat ataupun isian panjang ataupun paragraf mungkin sudah biasa bapak ibu buat di google formulir kita buat soal kemudian meminta siswa untuk jawaban mungkin sudah biasa tapi ini bisa langsung terkoreksi seperti itu ya silahkan bapak firdaus yang sudah resen di zoom meeting selamat malam pak oke selamat malam pak firdaus ini saya dari jawa tengah pak mungkin sinyal agak susah ini ada dua pertanyaan pak yang mau saya tanyakan satu tadi yang dari awal-awal itu kan tidak bisa tidak bisa langsung connect dengan google classroom oke kemudian dari awal untuk yang set bagian pertama seperti nama kelas password itu bagiannya saya saya hapus tapi kemudian bisa connect dengan google classroom apakah kalau di dengan menggunakan paper ini emang langsung kita kesoal tidak ada bagian untuk isi nama kelas password dan lain sebagainya begitu yang kedua yang mau pertanyaan yang kedua untuk apa ini print dari lembar jawab itu apakah ada ketentuan tertentu pak misalkan kalau apa dengan ini apa kertas HVS biasa itu bisa kita gunakan apa harus dengan kertas yang tebal seperti waktu dulu seperti kita melaksanakan ujian nasional seperti itu pak misalkan pakai kertas HVS biasa itu apakah ada kendala nanti di scan atau di gimana gitu pak mohon penjelasannya terima kasih baik terima kasih pak Firdaus atas pertanyaannya dan sangat bagus sekali silahkan Pak Renang untuk di respon pertanyaan pak Firdaus oke terima kasih pak Firdaus atas pertanyaannya untuk yang pertama memang bapak untuk paper scorer ini mungkin bukan paper scorer saja karena aplikasi yang serupa dengan paper scorer ini sebenarnya cukup banyak dan saya juga dulu sudah sering bahkan sebelum pandemi saya sudah menggunakan beberapa aplikasi yang mirip-mirip dengan paper scorer ini nah bedanya paper scorer ini terkoneksi dengan google formulir dan google classroom kalau aplikasi-aplikasi serupa yang paper scorer ini itu ada yang gak terkoneksi dengan paper scorer apa gak terkoneksi dengan google classroom dan google formulir bapak ibu juga untuk informasi juga paper scorer ini ada juga yang berdiri sendiri dia gak dalam bentuk ads on bapak ibu bisa mengaksesnya langsung ke paper scorer.com jadi gak harus lewat ads on juga bisa nah disana nanti bapak ibu bisa explore lebih lanjut kalau yang kita pakai google form dan kita pakai ads on paper scorer nya di google form memang itu harus terkoneksi dengan google classroom nah kalau yang dari paper scorer.com tadi saya ada melihat secara sekilas itu banyak selain google classroom bisa juga digunakan nah memang untuk di paper scorer ini soal yang bisa dimasukkan adalah soal pilihan ganda saja pilihan ganda sama soal drop down kan soal pilihan ganda sama drop down itu sistemnya sama cuma tampilannya aja yang berbeda kalau pilihan ganda muncul langsung kalau drop down diklik dulu baru muncul pilihannya nah jadi dua jenis soal itu jadi kalau ada soal seperti identitas siswa seperti nama password seperti yang kemarin itu memang gak bisa kita gunakan paper scorer makanya habis buat google formulir langsung masuk soal yang pertama pilihan ganda sampai soal yang terakhir gak bisa kita menambahkan identitas pertanyaan ataupun yang lainnya selain pilihan ganda dan untuk google classroomnya tadi itulah gunanya di formulirnya gak ada nama gak ada identitas tapi kan itu terkoneksi dengan google classroom dengan terkoneksi di google classroom nanti akan digenerate secara otomatis lembar jawabannya untuk masing-masing siswa sesuai nama yang terdaftar di google classroomnya makanya di lembar jawabannya nanti akan muncul namanya dan emailnya sesuai yang tergabung di google classroomnya jadi memang seperti itu pak firdaus nah untuk yang kedua tadi apakah itu dicetaknya di kertas khusus atau tidak itu tidak pak tadi saya yang saya praktekan yang saya scan tadi saya cetak di kertas HVS biasa dan siswa pun mengisinya bebas mau pakai pensil mau pakai pena gak apa-apa yang penting dia berwarna hitam malah lebih maksimal sebenarnya pakai pena karena lebih lebih jelas baik bapak ibu halo pak nanang dari hasil skenanya seperti itu baik terima kasih pak nanang atas penjelasannya dan semakin kesini semakin mulai paham terkait dengan paper score mudah-mudahan bapak ibu juga yang ikut di kelas ini juga sudah ada pengetahuan awal terkait dengan paper score ini memang seperti tadi sudah dijelaskan oleh pak nanang tidak perlu bapak ibu membuat identitas karena memang sudah terkoneksi dengan google classroom jadi disana bapak ibu bisa melihat identitas siswa ataupun peserta didik yang sudah mengerjakan seperti itu dan silahkan bagi bapak ibu yang masih ingin bertanya secara langsung bisa bapak ibu raise hand di zoom meeting silahkan pak Abdul Bahar yang sudah raise hand silahkan pak Abdul terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam sedikit saja yang ingin saya tanya mengenai soal yang sudah kita buat lengkap dengan kunci jawaban lalu kita berikan kepada siswa apakah siswa tidak bisa lacak kunci jawabannya itu masalahnya kalau dia bisa lacak bisa benar semua tanpa berpikir dengan kecepatan yang tidak berpikir hanya karena pengetahuan IT-nya bagus sehingga dia bisa menjawab tapi bukan pengetahuan konten materinya tetapi pengetahuan IT-nya yang meningkat sehingga dia bisa menjawab dengan benar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Bahar apakah siswa itu bisa melihat kunci jawabannya itu tergantung pengaturan yang kita gunakan jadi siswa itu kadang-kadang gini Bapak Ibu kalau kita membuat pengaturan Google classroomnya ini bebas bisa diakses siswa itu berapa kali saja mungkin mereka yang pertama akan menggunakan akun palsu gitu Bapak Ibu akan menggunakan akun palsu mereka menjawab nanti kan muncul itu apa namanya jawaban-jawabannya bisa nomor 1 A nomor ini B nomor 3 C biasanya dicatat sama siswa dicoba-coba nanti mereka menggunakan akun yang asli untuk menjawabnya mereka sudah tahu jawabannya kalau di-hack di-hack secara langsung itu enggak bisa Bapak Ibu di-hack pakai pemprograman atau apa pakai program tertentu untuk melihat kunci jawaban di Google Formular itu enggak bisa itu memang di YouTube banyak sekali kata kunci seperti itu tapi saya lihat video-videonya itu memang enggak bisa kunci jawabannya itu di-hack kecuali kayak tadi siswa ngerjakan dulu pakai akun yang lain dan nanti muncul jawabannya baru dikerjakan pakai akun aslinya namun disini ada solusinya Bapak Ibu semuanya kita bisa memberikan pengaturan mungkin saya coba share saya juga penasaran lama-lama ini di bagian setelan disini kita bisa mengatur dari pengaturan quiznya ini Bapak Ibu nah disini kan ada pilihan rilis nilai setelah setiap pengiriman ini mau diaktifkan sebenarnya enggak masalah nah disini Bapak Ibu setelan responden nanti setelah siswa selesai mengerjakan soalnya apa saja yang muncul nah jadi setelah siswa selesai mengerjakan soal-soal di Google Classroom itu bisa kita atur jawaban benarnya mau muncul apa enggak itu bisa diatur jawaban yang salahnya bisa muncul atau enggak itu bisa diatur nah mungkin itu bisa kita hilangkan saja Bapak Ibu jawaban yang benar jawaban yang tak terjawabnya ini kita hilangkan saja jadi siswa selesai mengerjakan Google Formulirnya cuma bisa lihat nilai enggak bisa lihat soal nomor satu jawaban benarnya apa atau jawaban mereka itu nomor satu benar atau salah itu enggak bisa jadi mereka cuma bisa lihat nilai akhirnya misalnya nilainya 70 gitu saja kalau ini kita aktifkan setelah siswa selesai mengerjakan Google Formulirnya akan muncul hasil analisisnya nomor satu jawaban mereka benar atau salah nomor dua benar atau salah jadi ini bisa kita hilangkan atau bahkan nilai poinnya juga ini kita hilangkan sekalian jadi mereka enggak tahu nilainya berapa jawaban yang mereka kerjakan benar atau salahnya itu apa gitu enggak tahu jadi itu aman jadi siswa enggak bisa main curang gitu dan satu lagi kita bisa mengaktifkan batasi ke satu jawaban jadi siswa cuma bisa mengerjakan satu kali menggunakan akun Google gitu ya nah jadi ketika siswa menggunakan akun Google tersebut mengerjakannya itu cuma satu kali enggak bisa namun kadang siswa juga lebih pintar lagi dia menggunakan akun Google yang lain gitu nah jadi memang untuk menanamkan itu kejujuran itu kepada siswa harus lebih maksimal lagi jadi mungkin untuk mengelabuhi Google Classroom apa Google Formulary seperti itu kalau di-hack jawaban yang benarnya muncul itu enggak bisa mungkin dari siswa trik-triknya seperti itu begitu Pak Soehardi baik sudah semakin paham Bapak Ibu dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga merasa semangat apa yang saya rasakan juga saya juga baru belajar Bapak Ibu untuk yang paper score ini memang ada beberapa ya Pak Nanang ya untuk aplikasi-aplikasi di luar sana untuk membuat paper score ini tapi memang untuk mengantisipasi yang tadi juga Bapak Ibu untuk kecurangan tadi bisa saja kita bisa lihat jawaban aslinya di Google Form ini Bapak Ibu bisa atur seperti yang dijelaskan barusan oleh Pak Nanang agar ketika sudah selesai dijawab tidak muncul jawaban aslinya karena kita sudah memberikan kunci jawaban di Google Form kemudian itu bisa dibatasi kemudian yang tadi Bapak Ibu yang terkait dengan hanya bisa menggunakan satu akun itu bisa dicoba Bapak Ibu hanya memang untuk dipersilahkan untuk akun yang terdaftar bisa kita lihat Bapak Ibu di Google Classroom itu bisa kita lihat ataupun akun yang terdaftar bisa Bapak Ibu cek mungkin pada ketika siswa mengerjakan soal mungkin menggunakan menggunakan akun yang lain itu bisa dilihat juga memang tapi butuh waktu juga kalau untuk mengecek satu persatu tetapi untuk lebih praktisnya memang ini sudah paling praktis Bapak Ibu silahkan mungkin di kolom kolom chatting Pak Nanak ada yang ingin dibahas terima kasih Pak saya akan mencoba scroll dari bawah memang Bapak Ibu untuk paper scorer harus terkoneksi dengan classroom jadi kalau yang tidak pakai classroom mungkin agak susah ada yang masih sedikit bingung memang kita harus sering-sering mencobanya ya Bapak Ibu saya belum install ads on paper oke nanti akan saya coba oke silahkan apakah respon nanti akan masuk ke spreadsheet yang online dan offline ya betul Bapak Ibu semuanya jadi Google Formulir yang sudah kita buat tadi bisa kita bagikan linknya bisa diisi secara online seperti biasanya dan yang pakai paper scorer diisi dengan offline kertas di scan dan di upload di import nilainya nah tadi sudah kita tunjukkan untuk yang paper scorer maupun yang diisi secara online kedua-duanya tetap masuk di spreadsheet yang sama jadi tidak terpisah baik yang diisi secara langsung online maupun yang diisi melalui paper scorer Pak Menang bisa ditunjukkan hasil hasil paper scorer dari spreadsheet oke Pak ini sudah saya tunjukkan kembali ya Bapak Ibu ini yang Bapak Ibu isi ya kemarin nah yang tadi yang paper scorernya mulai nomor 58 sampai 63 ini tadi ada beberapa yang kosong karena memang yang ini kan kita hapus tadi nama, kelas, passwordnya dihapus jadi tetap masuk untuk soalnya nomor 1 2 3 dan seterusnya tetap masuk nah ini nama-nama siswa yang dari Google Classroom tadi masuk seperti ini jadi nilainya tidak terpisah baik yang mengisinya secara online maupun yang mengisinya dengan menggunakan paper scorer nah tadi juga kayaknya di kolom chat ada yang bertanya untuk di spreadsheet-nya bisa enggak kalau yang di setiap soal ini kalau soal pilihan ganda isinya ABCD gitu ya nah memang untuk di spreadsheet-nya rekapan yang masuk ini sesuai dengan jawaban yang kita ketikan di kunci jawabannya dan yang dipilih oleh siswa jadi memang isinya bukan ABCD tapi misalnya yang A-nya trigonometri trigonometri ini yang masuk bukan opsi ABCD-nya memang seperti itu sudah standar dari Google Formulir-nya oke terus saya akan cari lagi apakah kita harus satu akun untuk Google Formulir dan Google Classroom-nya iya betul Pak Lukman Hakim untuk akun Google Formulir sama Google Classroom-nya harus sama agar nanti bisa terkoneksi yang di Google Formulir dengan di Google Classroom-nya kalau akunnya berbeda nanti enggak muncul kelas yang di Google Classroom yang di akun yang berbeda harus semua pilihan ganda atau boleh pakai isian harus pilihan ganda semua tibuk-tibit ya harus pilihan ganda enggak bisa menggunakan yang soal selain pilihan ganda bagaimana cara agar siswa bisa menjawabnya satu kali oh tadi sudah Ibu Tati ya di setelan tadi ada batasi untuk satu jawaban dengan kita klik batasi untuk satu jawaban siswa hanya bisa menjawab Google Formulir-nya satu kali saja dengan catatan akun Google yang sama bukan kalau pakai akun Google yang lain itu nanti berarti masih bisa lagi terus baik Bapak Ibu silahkan jika yang ingin bertanya secara langsung di Zoom meeting silahkan bisa raise hand ini pertanyaan yang bawah ini Pak Nana oh iya Pak dari Ahmad Basuni ya Pak Ahmad untuk upload jawabannya ini mungkin saya tunjukkan sebentar nah jadi setelah lembar jawaban tersebut kita bagikan kepada siswa dan sudah kita scan itu upload-nya kita buka lagi Pak Ahmad ya paper score-nya kita buka lagi kita launch paper score-nya nanti ada menu untuk meng-upload lembar jawaban jadi langkah pertama tadi kan kita print lembar jawabannya kita print soalnya kita bagikan kepada siswa sudah diisi oleh siswa dikembalikan kepada kita kita scan atau kita pakai aplikasi scanner yang ada di handphone kita nah disini ada upload nah tinggal kita upload nah disini ada pilihan upload answer sheet nanti setelah kita pilih ini nanti akan dialihkan ke halaman baru tinggal kita tambahkan sheet-nya aja Pak nah kita upload satu lembar jawaban yang sudah kita scan nah kita tunggu sampai upload-nya selesai dan kalau sudah selesai nanti akan muncul nih sukses satu kita kembali lagi ke Google formulirnya yang ada paper score-nya dan kita pilih import score disini setelah kita upload kita import skornya biar jawabannya masuk nah kita klik import scan answer sheet nah ini tadi karena lembar jawaban tersebut tadi sudah pernah saya import makanya nggak bisa lagi jadi satu lembar jawaban cuma bisa di import satu kali nah jadi seperti itu Pak Ahmad ya untuk meng-importnya di upload dulu baru kita klik import ada menunya oke ini ada pertanyaan dari Pak Irham ini Pak Nanang di kolom chat ini memang cukup banyak ditanyakan terutama bagi Bapak Ibu yang mengajar bahasa Inggris gitu ya jadi kan kalau di handphone mereka dikasih soal bahasa Inggris bisa translate otomatis itu memang nggak bisa kita hindari Bapak Ibu itu memang salah satu fitur yang ada di handphone kita di handphone siswa juga jadi kalau Bapak Ibu menggunakan soal bahasa Inggris dibuka oleh siswa pakai Google Formulir itu memang ada menu untuk melakukan translate itu nggak bisa kita hindari Bapak Ibu memang nah terus kalau solusinya mungkin bagi Bapak Ibu yang pengguna Chromebook ini mungkin bisa kalau Google Formulir ini akan lebih maksimal bagi sekolah Bapak Ibu yang memiliki Chromebook karena sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang kalau di Chromebook itu nggak bisa membuka apapun selain Google Formulir yang sedang kita buka tersebut mungkin solusinya itu pakai Chromebook laptop yang sistem operasinya Chrome OS yang namanya Chromebook baik-baik baik mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ada sedikit gambaran dan selepas ini Bapak Ibu bisa mencoba mencoba di rumah lalu bisa membuka materi dari awal sampai akhir jika ada pertanyaan Bapak Ibu bisa komunikasikan dengan Pak Nanang di grup ataupun bisa Bapak Ibu Jafri boleh di Jafri ya Pak Nanang ya ya silahkan Bapak Ibu mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan khusus jika yang sudah yang sudah Bapak Ibu ada di materi silahkan dibuka materinya terlebih dahulu kemudian bisa dicek dalam penjelasan penjelasan pada Zoom meeting ada juga kami lampirkan videonya setiap selesai kegiatan kami lampirkan videonya agar Bapak Ibu bisa ulangi kembali silahkan oke karena memang waktu kita sudah pukul 9.30 kami di Wita untuk malam hari ini kita cukupkan Pak Nanang dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting untuk diskusi terkait dengan materi kita yang ketiga terkait dengan paper score di Google Form dan tetap kita sama-sama untuk belajar Bapak Ibu kemudian kita berkarya dan berinovasi di guru inovatif Indonesia khususnya pada materi Google Form sekali lagi yang pesan yang pesan saya adalah memang tidak ada ilmu praktis yang langsung Bapak Ibu bisa pahami sekali coba butuh percobaan butuh ketekunan dan butuh semangat untuk mencoba belajar terus terkait dengan apa yang Bapak Ibu pelajari dengan cara itu Bapak Ibu akan menjadi ahli tidak ada yang langsung ahli dalam membuat sesuatu apapun kecuali Bapak Ibu terbiasa melakukannya terima kasih Pak Nanang atas kesempatannya dan materinya yang sudah kita share selama 3 hari ini adalah Zoom meeting terakhir untuk diskusi kita masih ada satu hari lagi Bapak Ibu bisa maksimalkan untuk fokus untuk bertanya mencoba kemudian ketika ada yang Bapak Ibu kurang pahami silahkan langsung ditanyakan kepada Pak Nanang Insya Allah Pak Nanang Standby untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu di chatting WA Group ataupun di WA pribadi dan semua administratifnya akan kami bagikan di WA Group Bapak Ibu dan tanpa terkecuali Bapak Ibu akan mendapatkan semua administratifnya ditunggu di WA Group dan harapan utamanya adalah Bapak Ibu bisa menggunakan Google Form ini fasilitas dari Google sudah gratis kemudian Bapak Ibu bisa maksimalkan minimal-minimal seperti kita membuat sebuah kuisioner membuat survei materi yang kita sudah berikan ini untuk kepentingan Bapak Ibu semua sebagai selaku pendidik itu bisa memanfaatkan untuk membuat evaluasi dari ujian ataupun soal-soal yang Bapak Ibu berikan kepada siswa Bapak Ibu masing-masing terima kasih dan kita bertemu di WA Group Bapak Ibu untuk kelas-kelas selanjutnya Bapak Ibu bisa cek di website kami di guruinnovatifindonesia.com disana ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami lakukan terkait dengan pelatihan-pelatihan publikasi jurnal dan penerbitan buku beri SBN silahkan bisa dikunjungi dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Guru Inovatif Indonesia tetap belajar berkarya dan merinovasi selamat menikmati